Hai assalamualaikum kembali lagi dengan Marbono elektronik kali ini Marbono elektronik akan membagikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki flashdisk yang selalu minta format ini ya flashdisk kalau ditancapkan ke port USB laptop atau PC itu selalu minta format contohnya seperti ini ya saya tancakan plastiknya ya ini muncul minta di format kalau di format nanti datanya ya karena di dalam flashdisk ini ada data penting Bagaimana cara memperbaikannya agar tahu supaya file di dalam flashdisk itu tidak hilang langsung saja ke tutorialnya ini kita lihat Marbono elektronik menggunakan ukuran file recovery downloadnya di browser kutubro ini alamatnya atau address ya downloadnya disini telah selesai di download lalu klik install bernama kono sudah menginstall langsung saja dibuka ini aplikasinya run file recovery dengan cara ini kanan lalu pilih dan penas nilai tiene als administratur pilih nah di sini ada trade e ya e-rault kalau file Rau kalau file itu bisa dibuka lalu plastik biasanya NIPX atau FAT33 kenapa Marbono elektronik tahu yang bi e-rault kita kita buka diskisi cek plastiknya ini USB drive-e tidak bisa dibuka ya tanda plastik bisa dibuka itu seperti ini ada garis biru ini seperti ini ini USB drive-e tidak bisa dibuka saya berikan saja ya itu pindah di format kalau di format pasti datanya akan habis kita kembalikan datanya agar bisa digunakan kembali langsung kembali ke ukuran file recovery disini kita klik yang e-e-e lalu centang tube scan full scan lalu pilih scan kita tunggu ya membutuhkan waktu mungkin agak lama ini tergantung proses di dalam plastik ini berapa tiga datanya ditunggu sampai selesai Oke ini hasilnya scan ya nah ini data-data yang ada di dalam flashdisk proses ini flashdisknya belum bisa dipakai ya saya masih minta di format ini hanya memunculkan data-data yang ada di dalam flashdisk yang penting-penting agar dapat digunakan bagaimana cara memindahkan ini semua kita pindahkan dulu ke laptop ya penyimpanan laptop kita pilih ini kodok kiri kawa tribu nah ini di e kita centang lalu pilih recover terus kita pilih recover white order struktur klik nah disini langsung saja ya saya simpan dimana kita simpan disini misalkan di fitur lalu oke kita tunggu lagi ya sedang memindai file yang di dalam flashdisk ke penyimpanan laptop ini juga membutuhkan waktu lagi yang tertentu berapa banyak atau berapa giga file yang ada di flashdisk ke penyimpanan laptop ini akan saya percepat seperti proses awal akan saya percepat sebenarnya itu lama teman-teman cepat tahu hasilnya seperti apa kira-kira begitu prosesnya mungkin videonya saya bisa dipotong agar teman-teman semua tahu hasilnya ya file recovery complete oke ya ini centang kita kembalikan sendiri ya gini catatan yang di dalam flashdisk sudah dipindahkan ke laptop kita cek tadi di makin-makin ngebuti nyimpan titik tuh kita buka diskusi ya diskusi lalu kita pilih ini ya ini di dalam sini ya ini katanya ini nah ini kan ada sudah ada dari dokumen Microsoft Word dari foto-foto ini mp3 mp4 UTF dbt dan Microsoft Excel ya ini juga ada apa ini sudah saya lihat oh ini musik ya tahu musik apa ini banyak nah disini tadi data-data yang di-press sudah bisa diambil ya tapi fastdisk nya itu masih minta informat nanti tinggal perbaikan fastdisk nya yang penting datanya sudah diambil ini dokumen dari Microsoft Word ya coba kita buka apakah benar bisa dibuka ini file-nya ya sudah bisa dibuka ya ini file yang sudah diselamatkan oleh margon elektronik dalam flashdisk yang minta informat ya dokumen Microsoft Word kita buka ini jpeg ini foto-foto ya ini musik bisa dikembalikan ini mp4 ya terus ini pdf pdf saya buka coba ya ini kita coba lagi apa ini pdf saya nggak tahu PowerPoint Oke seni rupa murni ya mp4 ya ini sudah aku buka nggak tahu mungkin penyedikannya belum ngecewani parofi hias agar mikroya satu lagi ya ini tata-tata yang juga oke langsung saja ini aplikasinya ditutup saja seperti ini lalu kita coba cabut flashdisk nya ya ya sudah dicabut lalu dimasukkan lagi atau dicolokkan lagi laptop ya sudah terkoneksi ternyata flashdisk nya masih minta di format tapi sudah kemasalah karena katanya yang di dalam flashdisk itu data-tata yang penting itu sudah kita backup dan kita pindah ke laptopnya ini langsung saja ke cara format flashdisk ya kita kita pencer dulu kita buka diskusi ya lalu di sini diskusi klik kanan lalu pilih manage ya kita tunggu kita tunggu downloading ini kita close ya ya sudah bisa ditutupkan seperti ini lalu kita pilih disk management volume ya ya kita tunggu kita tunggu sedang login ya di sini flashdisk nya 73 ya tapi laut ini kita format saja dengan cara klik kanan lalu pilih format nama di sini ada new volume kita ganti nama 73 ya 73 ini ya gitu ya seperti ini ya lalu kita pilih ok oke kita tunggu ya Alhamdulillah di sini 7GB flashdisk sudah berubah standar menjadi 432 berarti flashdisk ini sudah bisa digunakan kembali ya ini kita close kita coba buka di diskusi ya ini flashdisk nya 7GB Alhamdulillah kita alamin kita close 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 ya coba kita cabut flashdisk nya lalu kita masukkan kembali atau colokan kembali ke laptop ke kopi sih ok ini ya bukti kalau flashdisk ini sudah bisa digunakan kita klik kanan pilih properties ya di sini nih 7GB kemarin 0 0 0 0 ok kita pindahkan ini ya tadi saya menyimpan di picture tapi di sini juga saya menyimpan ini juga file nya simpan juga ini musik ya ini ya nah ini data ini ya kita copy bosku copy kita pilih diskusi kita pilih flashdisk 73 kita pastur di sini flashdisk 73 Alhamdulillah jangan terselamatkan flashdisk bisa diperbaiki ini intinya memperbaiki flashdisk yang ada isi file yang penting 100% data masih utuh kita kita tunggu ya ini sedang akan dipindahkan yang penting dari laptop ke flashdisk 7GB ya sebentar lagi data dari laptop dipindah ke flashdisk akan selesai ya sudah 96% 97% 98% 99% Alhamdulillah selesai sudah 100% coba kita buka di diskusi di flashdisk yang 73 ini ya 73 drive E ya ini flashdisk sudah bisa digunakan kita akan kembali sudah flash kita buka ini data kira-kira seperti ini ya datang dokumen bpg mbg 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 mxl kita buka saya buka kita buka ini 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 foto-foto ya foto-foto foto yang ada di postis terus ini yang kelihatan di di sisi dbg ini dari powerpoint dan ini Microsoft Excel ya alhamdulillah data sudah kembali semula bisa digunakan plastik sudah-sudah tidak rusak lagi mungkin sekian tutorial dari smartphone elektronik mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh